Intro Menjadi cantik adalah dambaan seluruh wanita di dunia, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Sekilas wanita-wanita ini seperti orang normal pada umumnya. Namun dibalik itu semua, mereka memiliki keterbatasan. Meski demikian, hal tersebut tidak lantas menurunkan semangat mereka untuk terus belajar dan tidak dianggap remeh. Di sini kemampuan mereka diasa untuk merias diri dengan bermakeup. Ya, lipstick untuk defable. Mengambil tema Beauty Has Nothing To Do With The Look, gerakan ini dibuat oleh salah seorang beauty vlogger YouTube Laninka Siamyono. Penderita reumatoid artritis ini tampak senang melihat antusias dari 25 peserta disabilitas Daksa dalam merias diri. Didampingi oleh badis, para peserta fokus mendengarkan sekaligus mempraktekan langsung beberapa step membuat make up natural yang dibawakan oleh salah satu make up artis Indonesia. Laninka mengatakan gerakan lipstick untuk defable ini untuk lebih menumbuhkan semangat dan percaya diri terhadap kemampuan diri pada penyandang disabilitas. Hal tersebut sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan diri disabilitas bahwa keterbatasan yang mereka miliki bukanlah sebuah hambatan untuk tampil cantik. Kalau ditanya seberapa penting, aku rasa setiap wanita akan memerlukan make up ya untuk menambahkan rasa percaya diri mereka, untuk merasa tampil, bisa diterima di ruang publik. Tapi yang paling penting adalah make up class ini bukan bertujuan untuk ngajarin mereka untuk menor, tetapi lebih ke kamu tuh cantik abadanya. Untuk membuat mereka sadar kalau beauty has nothing to do with the look. Setiap wanita itu cantik. Gak boleh tuh ngerasa berpikir kalau, oh saya gak bisa jalan. It doesn't mean that you are not perfect gitu. Seperti itu sih tujuannya. Gak ngajarin untuk menor, tapi lebih untuk membuat mereka percaya kalau cantik itu milik semua wanita, cantik itu memang sudah ada di dalam diri tinggal kitanya aja, mau bisa menerima itu atau enggak itu. Very happy ya, senang sekali. Gupakan menghormatan buat aku bisa buat bantu-bantu ke acara seperti ini. Kan jarang banget ya, kayaknya tuh kaum-kaum dikabel tuh kayak terlupakan, terpinggirkan segala macam gitu. Ini sangat menyenangkan sih ada acara seperti ini, bisa buat bantu-bantu teman yang kekurangan seperti itu. Acara seperti ini bisa lebih digalakkan, karena pasti semua orang pengen cantik ya, jadi supaya mereka juga bisa merasa feel pretty, even though mereka tuh mungkin kurang ada perbedaan dibanding yang lain, seperti kita semua gitu. Setelah mengikuti seluruh tahapan sesuai instruksi dari makeup artist, hasil makeup mereka ternyata tidak kalah dengan orang normal pada umumnya. Kalau menurutku bisa beberapa bulan atau beberapa kali event, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali ikut beauty class, bisa ikut dan punya pengalaman gimana sih rasanya makeup itu buat teman-teman di Fable. Acara hari ini makeup class untuk di Fable itu sangat-sangat bagus ya. Bagus itu bukan dalam acaranya doang, tapi inti dari acara ini gitu. Jadi ajakan atau pesan yang ingin dibawakan di acara ini tuh, gimana perempuan-perempuan, terutama perempuan-perempuan di Fable di Indonesia tuh bisa jauh lebih pede. Dan juga yang kedua adalah membentuk komunitas, karena dengan komunitas itu kita bisa punya support system yang bagus, kita bisa tahu, oh ternyata di luar sana tuh teman-teman cewek tuh bisa melakukan banyak hal, kayak gitu, jadi gak terkungkung pada diri sendiri. Kita menunjukkan apa yang ada dalam diri kita itu, kita harus benar-benar bukan hanya untuk sekali dua kali, tapi kita harus membiasakannya setiap hari untuk bisa tahu bagaimana diri kita sendiri. Dan salah satu juga untuk di Fable ini juga udah memberi akses kita untuk menunjukkan bahwa wanita-wanita itu semuanya cantik gitu kan. Bisa ya, dua bulan sekali atau tiga bulan sekali, mungkin itu aja mbak info ke depannya mungkin lebih diluaskan, kayak karena banyak yang gak tahu ada acara ini kayak gitu, mungkin disebar di medsos lebih luas lagi kayak gitu mbak, biar semuanya ikut merata kayak gitu. Acara yang baru pertama kali diadakan di Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk lebih mengasah kemampuan bermake up bagi disabilitas. Selain itu, ini juga akan menjadi bukti bahwa cantik adalah milik seluruh wanita tanpa pandang bulu.